Proses penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2023-2024 di Indonesia diwarnai dengan praktik kecurangan. Berdasarkan laporan sejumlah media, praktik curang ini telah terjadi di sejumlah daerah mulai dari Bogor, Bekasi, Bengkulu, Karawang, Pekanbaru, hingga Kepulauan Riau atau Kepri. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kecurangan terjadi secara masif dan merata di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai modus pun dilakukan agar calon siswa dapat diterima di sekolah favorit, khususnya melalui jalur zonasi termasuk afirmasi. Mulai dari jual beli kursi, pungli dengan balutan donasi, pejabat yang menitipkan sanak famili, hingga alamat kartu keluarga yang tak sesuai domisili asli. Bahkan termasuk juga pembuatan surat keterangan palsu oleh oknum pejabat di instansi-instansi. Lantas apakah sistem PPDB khususnya berbasis zonasi perlu dievaluasi? Seperti apa bentuk evaluasinya? Bagaimana pula memastikan agar pelaksanaan PPDB tak lagi diwarnai kecurangan dan manipulasi? Temukan jawaban selengkapnya hanya dalam PKS Legislatif Corner yang membahas isu dari sudut pandang yang pas. Bersama Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Fraksi PKS Dengan host Ari Putra Utama, Riset Spesialis Fraksi PKS DPR RI Pada Jumat 28 Juli 2023, pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat Acara akan digelar pada 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat Dan live melalui akun media sosial Fraksi PKS DPR RI dan PKS TV Terima kasih telah menonton!